Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sekarang kita akan berkeliling, kami akan menjelaskan mengenai MRT Jakarta, namun sebelumnya kita akan menggunakan dulu alat pelindung diri dan mendengarkan safety induction sebelum kita mulai berkeliling. Yuk! Dugaan kami tadinya tuh antara kita akan dibawa ke terminal atau ke stasiun, tapi nggak terbayangkan kalau ternyata kita dibawa ke MRT. Saya kagum dengan Direktur dari MRT Project ini, yaitu Ibu Sylvia Halim. Pembangunan sebagus ini, secanggih ini, pas tahu Ibu Sylvia Halim yang jadi Direktur tuh kayak, aku tuh yang kayak, oke. Jadi aku bener-bener melihat 3P itu di beliau gitu loh. Bersama saya, Kepala Safety untuk proyek MRT, beliau akan memberikan safety induction. Silahkan Pak. Petugas MRT Jakarta menjelaskan safety induction sebelum memasuki wilayah konstruksi. Challengers diminta untuk memakai sepatu, vest, dan safety helmet. Perasaan saya sih udah lumayan excited banget, karena kan diapa-apain kalau kita dapat market challenge mengenai MRT Jakarta, itu sesuatu yang seru banget kalau buat saya sih terus terang. Saya sih happy banget, apalagi kalau dapat kesempatan untuk masuk ke dalamnya. MRT Jakarta adalah sebuah metro sistem atau perkata apian dalam kota yang pertama dibangun di Indonesia. Total panjangnya sekitar 16 km, dimulai dari selatan Lebak Bulus sampai ke titik tengah perkotaan Bundaran HI. Terdiri dari 13 stasiun, 7 stasiun di atas atau kita sebut elevated station, dan 6 stasiun bawah tanah atau kita underground station. Kita menggunakan sistem persinyalan perkata apian yang paling utahir, yang kita sebut communication based train control system atau CBTC. Untuk mengoperasikan MRT Jakarta secara otomatis, tepat waktu, dan juga reliable. Perjalanan dari selatan Jakarta sampai ke titik perusahaan perkotaan, dari Luak Bulus sampai Bundaran HI, yang biasanya bisa mencapai 1,5 jam sampai 2 jam, cukup ditempu dalam 30 menit. Setiap 10 menit kereta akan datang, dan pada jam sibuk setiap 5 menit kereta akan datang. Kita turun sekarang. Market Challenge dimulai! Bagaimana ketika tim menghadapi tantangan yang diberikan? Cari ke kantor, ngeliatin penandainya jam. Terus jangan lupa, lihat jam. Pokoknya 3 kali, lihat jam. Lagi, mau lagi? Kurang, kurang. Tadi taruh, cek. Oke, kalau kurang, kurang. Oke, lanjut, ayo lagi. Oh, lu udah lewat situ, baru gue ke sini. Nah, ini kalau bisa gini. Apa ini? Sorry ya, Pak. Bapak dari wilayah mana? Dan masalah apa yang menghampiri Black Team? Saksikan Diplomat Success Challenge 2018, episode selanjutnya. Fokus, kita fokus, fokus. Fokus, 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 fokus.